Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Proses kejadian Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang gak usah, gak perlu. Itu enaknya teman-teman. Sekarang waktunya kita menuju ke ULP. Jadi ULP itu ada deket banget. Nah, disini kita tinggal lurus doang. Itu enaknya kalau pakai oppressor untuk menjalankan atau pergi ke misi ya. Nah, ini kita tinggal mundur doang nih. Tinggal kesini doang nih. Udah selesai. Nah, masuk. Kita lihat story-nya. Apalagi story selanjutnya ya kan. Oke, jadi misi selanjutnya gue gak tahu ini apa. Ini kayak Country Intelligence, Agent ULP, blablabla. Kita konfirmasi, kita auto-infit, gak ada yang join. Oke, kita langsung play aja sendirian untuk menjalankan misi 1 ini. Ya, kita menjadi agen ULP lagi. Kita ready to play. Let's go. Lihat tuh, ini habis hujan. Bagus banget grafisnya cuy. Ini kalau misalkan main yang online terus sendirian, solo gitu nge-solo ya. Itu FPS-nya aku tinggi banget, temen-temen. Ini aku dapet 50-an FPS nih. Hampirnya 60 lah. 60 FPS-an dapet tadi tuh kan. Karena sepi. Kuatannya juga sepi. Ini emang bisa diatur sepi sih kuatannya. Jadi enak. Oke, misi kita kali ini adalah disuruh utung nge-hack sebuah drone. Yang dimana ini adalah dronenya FIB lagi, nah. Setelah kita sudah bermasalah dengan berbagai mercenary, sekarang kita akan membuat masalah dengan para FIB. Ini dronenya tersebar dimana-mana ya. Ada berapa? Ada dua kah dronenya? Oh, dronenya ada dua guys. Dronenya ada dua, kita menuju ke lokasi drone terdekat. Masih belum diketahui ya, setelah kita berhasil meng-hack drone, nanti disuruh apa lagi nih. Tapi kayaknya aku membutuhkan temen deh untuk next mission ya kan. Wow, wow. Awas. Ah, tidak. Ow. Oh, oh. Tertabrak dong saya. Saya tertabrak dong. Nyingkir random, nyingkir awas. Oke, kita disuruh turun temen-temen. Gue gak tau ya, ini disuruh turun gimana ini. Apa mbak Amel? Ngomong aja, aku lagi gak live. Nah, disini nih lokasinya temen-temen. Tuh. Hack the drone, dronenya gimana? Oh, kita pencet H guys. Oke, kita tinggal gini aja ternyata temen-temen. Kita tinggal ikutin aja dronenya ya kan. Sampai 100% nih, kayaknya sampai 100% deh misinya ya. Semoga aja sampai 100% ya kan. Hmm, gampang banget ini misinya. Oke. Berhasil menghack drone. Kayaknya bakalan ada lagi deh. Ini kayaknya misinya banyak bakalan ada lagi temen-temen. Ah, tidak. Sebentar. Hmm, kita kesini oke. Yap, let's go. Let's go. Ini agak-agak jauh sih, tapi... Ya, gak apa-apa ya. Ini seandainya bisa pakai apa? Pakai Oppressor mungkin bakalan lebih enak. Karena kita gak perlu melewati jalan yang ada di darat. Nah, udah ketergantungan dua ceritanya dengan Oppressor Mark II. Karena memang Oppressor Mark II itu adalah salah satu... salah satu kendaraan yang enak temen-temen. Meskipun gak bisa dipakai. Maksudnya gak bisa dipakai berdua gitu ya. Misalnya dipakai sendirian gitu. Tapi saking portable banget ya, itu kendaraan. Itu enak banget dipakai. Untuk mana-mana. Jadi cepet ya. Harganya juga gak terlalu mahal ya. Untuk rate harga sebuah kendaraan. Dan juga pendapatan para player GTA Online di tahun ini. Karena kalau ngomongin mengenai tahun ini itu gampang banget buat cari duit di game ini guys. Gitu. Tau nanti apakah GTA 6 juga akan memiliki fitur-fitur lagi, fitur-fitur baru lagi seperti ini. Gak tau gue. Karena GTA 6 kan katanya juga lagi dibikin ya gak sih. Lagi dibikin dan sedang dikembangkan. Dan kita lihat aja akan seperti apa. Pengembangan dari game GTA 6 yang dibuat sama Rockstar. Ya kita jadi nyimat aja nanti ya kan. Nah kita sudah berada disini cuy. Ini orang ya. Oh gue kira ini. Anggota FIB cuy. Kaget gue. Nah ini gue langsung hack ya. Hacking tuh. Tinggal ikutin arah kemana si dronenya mau berangkat. Mau pergi. Sebenernya gak terlalu sulit. Cuman masih belum diketahui nih setelah ini apalagi nih misinya nih. Soalnya gak mungkin ya Rockstar itu ngasih misi cuman nge-hack drone gini doang. Karena terlalu mudah misinya temen-temen. Pasti disuruh perang abis ini. Yakin gue. Nah tuh kan. Sudah gue kira. Sudah saya juga. Pasti disuruh perang. Tuh go to motel. Pergi ke motel. Nah ini belum tau sih apakah nanti ke motel itu perang. Atau mungkin nanti karakter yang akan digunakan ini. Nantinya dia bakalan. Ini ya. Bakalan apa namanya nih. Nge-hack lagi. Karena banyak banget misi-misi di GTA Online itu yang. Kita itu misinya bukan. Tidak hanya perang. Melainkan juga nge-hack gitu ketika masuk ke sebuah motel. Atau hotel gitu lah. Kalian tau kan perbedaan motel ya. Dan hotelnya sebenernya kurang lebih aja sih. Tempat penginapan aja sebenernya. Kalau hotel mungkin lebih gede ya. Kalau motel mungkin kayak kos-kosan gitu kali. Gitu temen-temen. Langsung aja kita pergi ke motel. Let's go. Weh. Ow. I'm sorry. Waduh langsung dead dong. Langsung. Wah stat aja guys. Dia guys. Ya. Kita langsung turun. Kita disuruh ke motel. Ini aku bawa kapak ya. Masuk ke atas. Oh ini di atas nih motelnya. Oh suruh hati-hati. Be prepared katanya. Berarti iya. Ini setiap-set perang aja disini nih. Assalamualaikum. Oh gak ngeis. Uh apa ini. Uh banyak banget nih dronenya cuy. Loh. Kok cerminnya bagus? Kok gak belur cerminnya bro? Eh gila bagus banget cerminnya cuy itu. Uh update terbaru ternyata sepertinya memperbaiki cermin ya. Oke lah oke. Keren keren keren. Gue suka sih. Mantep ini. Ini TV nya gak keluar sadako kan ini. Takut gue keluar sadako cuy. Oke selesai kan udah. Lo lo. Lo. Lo lo lo. It's a trap. It's a trap. It's a trap. Tidak. Lo. Lo 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 lo. 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 Kemana ini? Lo karakterku. Tidak. Tidak. Lo. Lo dibawa sama kendaraan dong saya. Waduh. 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 Waduh guys. Disuruh ngapain nih disuruh ngapain nih disuruh ngapain nih disuruh ngapain nih disuruh ngapain nih. Bingung gue. Oke. Oke. Oh disuruh kayak ngehack gitu temen-temennya. Oke. Oke. I've spoken to one of our explosive experts. Ya. Oke great. Oke great. Langsung kita arahkan kesini. Dan kita arahkan kesini cuy. Culit. Culit. Wey hati-hati dong. Kita puter lagi kesini. Boom. Wow. Selesai. Oke. Setelah selesai kemana kita? Waduh. Kirim funnya katanya. Waduh. Ini. Banyak banget yang ngejaga cuy. Wah. 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 Ketembak. Ketembak. Sialan. Sialan. Tembak gue. Bintang berapa? Bintang tiga dong. Kalau bintang dua it's okay. Lebih mudah untuk kabur. Tapi ini bintang tiga ini agak-agak sulit sih sebenarnya. Tapi gak apa-apa. Oke. Kalau begitu kita akan langsung aja ya. Tidak. Awas. Boom. Oh no. No. Oh no. Nabrak. Ah tidak. Nabrak dong. Aduh kok nabrak sih. Ayo awas menyingkir. Tidak. Awas. Oh oh. Ayo kita tabur dari mereka. Awas. Wah. Baiklah. Kita. Semoga kita bisa selamat ya. Semoga kita bisa selamat. Dan pergi dari mereka semua. Tuh. Dia ada disitu tuh cuy. Berbahaya sekali tuh. Gimana sih drop offnya? Ini membingungkan sih. Lu takut buka map aslinya. Oh jauh banget lumayan. Lumayan jauh dan fan-nya sendiri kayak punya holdbar gitu. Jadi fan-nya tidak boleh tidak boleh sering tertembak kayaknya. Atau atau gak boleh apa nih. Soalnya ini ada ada holdbar loh fan-nya. ya oke sih. Kita coba belokkan sini aja. Karena kayaknya lebih gampang kalau di belokkan sini. Oh di belakang tuh di map kalian lihat di map tuh banyak banget yang ngejar. Ada tiga mobil. Baiklah. Kalau begitu coba kejar aku sekarang. Oh tidak. Ada helikopter. Helikopter. Di belakang. Di sebelah kiri. Apakah akan dikejar? Soalnya dia ngejargan di depan tuh. Tapi mereka gak maju ya. Ini misinya bener-bener apa ya? Lah. Tetep dijagain dong guys tuh. Mereka ngejaga disitu tapi aku lebih memilih untuk lewat di melawan alur. Melawan alur. Melawan arah ya. Tapi ini jalannya lagi rame banget. Gak bisa kayaknya kalau mau ngelawan harus harus lewat sini kita. Waduh. Harus berhati-hati teman-teman. Ini udah mulai malam nih harinya nih. Harus berhati-hati cuy. Awas. Menyingkir. Awas. Saya lewat. Wiuu. Kena lagi. Oke mantap. Sip. LSPD. LSPD. Mantap. Kena lagi. Oke. Sip. Sip. Keren ya. Keren banget kamu LSPD. Terima kasih LSPD. Sekarang ditambah lagi dengan LSPD. Kameret lagi tuh. Sheriff yang ngejar. Tadi LSPD. Sekarang nih LSPD dari negara bagian yang sini. Aduh. Kita harus cepat-cepat teman-teman. Kita harus berhati-hati. Mereka bisa sangat mengganggu sekali. Pergi dari sini. Wey. Biarkan aku mengalahkan kalian semua. Oke. Let's go. Waduh. Oke. Kita udah hampir sampai tapi sayangnya kita dapet dapet bintang ya. Karena dapet bintang jadi ini si agentnya. ini agent 14 14 gitu kan. Itu nyuruh kita untuk sembunyi ya. Sembunyi di sebuah tempat agar hilang bintangnya gitu. Sementara sih disini aman ya kayaknya. Gak ada juga tuh yang lihat disini. Woy ada deh yang di belakang. Waduh. Coba saya kabur dulu ya disini ya. Saya kabur disini semoga gak ada yang lihat saya. adakah semak-semak disini teman. Saya ingin kabur di semak-semak biar tidak ketahuan LSPD. Waduh LSPD dimana-mana dong ada yang bawa helikopter. Aduh. Really? Wah. Yeay. Akhirnya tidak ada yang bisa mengajar saya lagi. Ha 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 ha. Finally. ini sebenarnya membawa muatan kayak gini tuh gak terlalu sulit ya kalau di game ini. Aman cuy. Sih belum diketahui nih. Gimana nih? Ini masih belum tahu gak harus kemana lagi nih cuy. Start cuy. Wow. Stop here. Wow. Yes. Berhasil guys. Wuhu. Well. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan mis kedua dari ULP. Kira-kira misinya ada lagi gak nih? Wah. Ternyata masih ada guys. Oke. Untuk misi selanjutnya kayaknya gue butuh temen ya untuk menjalankan misinya. Well. Terima kasih sudah menonton video ini. Daryl sampai habis. Aku Zegenas. Dan see you next game. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. selamat menonton video ini. Selamat menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.